Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Dinar Mahardika Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial Atau cara entry data ke SPK menggunakan Android Saya sudah menginstall aplikasinya Oke langsung saja kita masuk ke aplikasi keluarga sehat Jika teman-teman belum menginstall aplikasinya Teman-teman bisa download aplikasinya di Playstore Nah jika loadingnya lama kita harus mematikan data internet Lebih dahulu agar lebih cepat kelasnya Kita matikan Masuk Nah seperti ini tampilannya Disini ada icon Titik 3 Nah banyak pilihannya bisa teman-teman baca sendiri Ada logout Logout jika kita ingin mengganti username ya Oh iya teman-teman Selama proses pengantian data ke SPK Sebenarnya kita punya dua cara Dalam arti kita bisa menggunakan mode online atau offline Disini saya akan mencoba dengan mode offline ya Saya matikan datanya Oke kita langsung masuk ke proses pengantian data ya Disini ada icon plus Tingkaran warna hijau klik Nah disini Pertama itu tanggal pengumpulan data Kita sesuaikan Ambil contoh saja Tanggal 1 November 2018 Jika sudah klik ok Ada di pojok kanan bawah Oke Provinsi Banten Kabupaten Tanggerang Kesamatan Peronjo Kelurahan Disini saya menggunakan Kelurahan Peronjo RT RW Kita ambil contoh saja 0 0 5 0 0 3 Berikutnya Nomor urut bangunan Nomor urut bangunan Jika Ada gitu ya Jika ada kita tinggal masukkan Misalkan tidak ada Kita menggunakan angka 999 Nomor urut keluarga juga sama Jika ada tinggal dimasukkan Jika tidak ada Kita menggunakan angka 0 0 1 Oke berikutnya Alamat rumah Kampung Ronjo Sorry Ronjo Pamung RT Rw Rw 003 005 Desa Honjo Oke Sudah Lanjutkan Nama kepala keluarga Nama kepala keluarganya Contoh Suherman Jumlah anggota keluarga 3 Ini tinggal disesuaikan saja Dengan data teman-teman ya Ini saya ambil contoh Iya 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 Oke Sudah Sudah selesai Lanjut Lanjut Di sini kita memasukkan anggota rumah tangga Klik icon plus Input menu Masukkan NVK Jika tidak ada Nomor nicknya Kita menggunakan angka 999 Herman Dia sebagai apa Sebagai apa keluarga Tanggal lahirnya Ambil contoh 90 Tangan 14 Oke Jenis kelamin laki-laki Katas perkawinan Kawin Kemudian pendidikannya Ambil contoh Diplom empat sastra Pekerjaannya NN Simpan Tambah Input manual Sama saja Nama anggotanya Lela Hubungan anggota rumah tangga Sebagai Istri Tanggal lahirnya 92 Kemudian Jenis kelamin perempuan Beda status perkawinan Kewin Sedang hamil atau tidak Tidak Agama Islam Penyidikan SLPA Sederajat Pekerjaan Mengurus rumah tangga Simpan anggota Ada satu lagi yang Belum di Satukan Udin Bagai anak Tanggal lahirnya 2007 Oke Laki-laki Belum Tawin Terima kasih Oke jika sudah selesai Lanjut Kita survei individu Klik icon Survei individu Apakah saudara mempunyai kartu Jaminan kesehatan Atau JKN Tidak 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 Oh iya ini Apakah dilakukan pengukuran Pengukuran tekanan darah 100 per 70 Apakah saudara menggunakan Alat kontrasepsi Ya Set Lela Ya Tidak 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 110 70 70 Tidak 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 Ya ini data-data yang saya masukkan itu hanya seboleh contoh aja ya teman-teman Kalau teman-teman bisa disesuaikan dengan data yang sama Jika sudah selesai Lanjut Ini secara otomatis sudah tersimpan luar, itu Herman IKS inti dan IKS besar disini ada penawaran ya apakah ingin di update ke server atau tidak, jika ingin kita tinggal klik ikon tanah panah yang biru ini tidak ada koneksi internet saya kan tadi menggunakan mode offline ya sebenarnya sama saja menggunakan online atau offline nanti hasil lahirnya akan seperti ini akan ada pertanyaan apakah ingin di posting atau tidak oke mungkin itu saja tutorial yang bisa saya berikan saya Dinar Mahdika thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati